Hai semuanya, apa kabar? Furi disini, hadir kembali. Ya, seperti yang kalian lihat, gue main Dead or Alive Extreme Venus Vacation lagi. Di video kali ini, gue bakalan nunjukin gameplay yang Atelier Reza. Jadi kan, di video sebelumnya itu, kalau kalian lihat, gue dapetin 2 waifu atau 2 cewek yang dari event Atelier Reza. Nah, sekarang gue bakal tunjukin si gameplaynya gitu ya. Oke, sebelum kita menuju ke gameplaynya, disini gue bakal sedikit ngasih info ke kalian ya, atau bisa dibilang gue bakalan update akun, jadi udah sejauh mana akun gue ini gitu. Oke, sekarang pertama mari kita ke Girls. Ya, ini yang kalian saksikan Hitomi ya, dia pake baju beruang. Nah, kita ke Chank Partner guys. Oke, disini gue udah ada 6, 7, 8 totalnya ya, si waifu-waifunya. Dari mulai Kokoro sampai Asumi. Nah, pas gue off camera atau gak lagi ngerekam, itu gue dapet 2 SSR guys. Nah, itu gue dapet Kasumi pas gue lagi off ya. Dan juga dapet Ayane. Nah, ini gue ganti. Oke guys, inilah si Ayane seperti ini ya. Dan baju renangnya atau swimsuitnya, bikininya, itu kayak gini. SSR. Biasa sih ya, baju renang generik. Oke, sekarang gue bakalan ganti lagi ke si Ayane. Eh, Ayane. Temennya, Kasumi. Ayane yang tadi ya. Oke, ini Kasumi. Gue juga dapet dia pass off camera. Dan disini swimsuitnya kayak gini guys. Ada 2 sih sebenernya, ada yang SR juga ini. Baju renang biru. Bagus. Kalau kata gue cuman model standar gitu ya, model biasa. Kita balik lagi dan ceng partner. Kita balikin lagi aja ke Hitomi. Nah, by the way Hitomi, gue lupa. Apakah dia tuh gue liatin di video gitu ya, pas dapetnya. Gue lupa tuh, apakah dapetnya pass off atau enggak. Ya, tapi intinya gue dapet dia guys. Bajunya dapet juga yang beruang. Ini SR ya. Kalau SSR-nya kayak gini. Baju renang. Baju pantai. Nah, seperti ini. Kita pakein yang beruang aja ya. Karena lebih lucu. Dan gak biasa gitu ya. Karena baju renang udah banyak banget. Semuanya juga baju renang. Nah, kita ke home aja lagi dulu. Ya, ini kayak gini guys. Dia. Bagus ya bajunya. Keren ini. Jadi, baju casual gitu ya. Baju santai. Baju main. Nah, sebelum ke gameplaynya. Gue bakalan nunjukin dulu para baju renangnya. Atau item yang udah gue dapetin. Sejauh ini. Kita ke Outflit. Ke Festival Outflit. Oke guys. Ini dia inventory gue ya. Seperti yang bisa kalian lihat di kiri. Ini para SSR-nya. Ini ada 8. Dari mulai yang Atelier Yeza. Ini Kana sama yang Nagisa. Nah, nanti gue gameplaynya bakal pake mereka. Kana sama Nagisa. Atelier Yeza ya. Dari event itu. Dan disini ada yang Tamaki. Kokoro. Pokoknya ada 8 ya. Menyusul ke bawahnya yang SR-SR-nya. Nah, kayak gini. Ini SR-nya juga lumayan banyak. 8. Lumayan banyak lah ya untuk ukuran gue yang baru main ini. Gue kan pemula. Dan ya, inilah inventory gue saat ini guys. Kayak gini. Di bawahnya paling yang R-R-nya aja. Nah, yang normalnya gue udah jual-jualin gitu. Jadi, paling ini banyaknya R. Nah, ini paling ada sedikit normal. Gue belum jualin atau dihancurin gitu ya. Untuk ditukerin item lain. Kuransi. Oke, kurang lebih inilah inventory gue guys. Sekarang kita balik aja ke home. Dan ya, itulah tadi para waifu dan juga para item atau baju yang udah gue dapetin ya. Nah, sekarang gue bakalan tunjukin gameplaynya. Nah, tapi gue bakalan diem aja supaya kalian menikmati aja gitu ya. Si tampilannya dan juga visualnya. Oke guys, selamat menyaksikan si pertandingannya. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton